Kembali bersama kami, Pemirsa Pemerintah menegaskan rencana pembukaan kembali bioskop di DKI Jakarta masih sebatas kajian, namun bila nantinya tetap dibuka, setiap bioskop diwajibkan mematuhi protokol kesehatan ketat. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, rencana pembukaan bioskop di DKI Jakarta mempertimbangkan aspek ekonomi yang dihasilkan, serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hiburan. Jadwal pembukaan kembali bioskop belum dapat ditentukan karena Satgas Penanganan COVID-19 dan tim pakar Pemprov DKI masih melakukan sejumlah kajian. Wiku menjelaskan kewenangan pembukaan kembali bioskop berada di tangan pemerintah daerah dengan tetap melakukan prakondisi, disertai simulasi dan evaluasi. Wiku menyebut bila nantinya bioskop kembali dibuka, sejumlah protokol kesehatan harus dijalankan. Di antaranya, pengunjung harus berusia di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun tanpa gejala dan penyakit penyerta. Pembelian tiket pun harus dilakukan secara online. Penggunaan masker, jaga jarak, serta pembatasan pengunjung 50% dari kuota. Dan kapasitasnya harus dibatasi maksimum 50% dan penerapan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sejak dari pintu masuk bioskop sampai dengan keluar. Disediakan alat pengukur suhu dan menentukan pintu masuk dan pintu keluar yang tidak sama untuk masyarakat. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana akan membuka bioskop-bioskop yang ada di Jakarta dalam waktu dekat ini. Namun, Pemprov masih menyusun regulasi terkait teknis dan aturan dalam berkegiatan di bioskop. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Sengli, Aziz, iNews, melaporkan.